Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Um swastiastu, um namo buddhaya, salam kebajikan Jumpa lagi bersama saya yaitu Guru Gabud Kali ini saya akan mengulas mengenai pertandingan yang sangat menarik dan legendaris Yaitu pertandingan antara manusia ajaib dari wapan jadur Robert James Fisher melawan palsi bengku Pada USA Champion 1965 Dalam pertandingan ini Fisher pegang putih dan bengku pegang hitam Pertandingan ini sangat menarik dan begitu indah Pada langkah ke-37 Fisher melakukan pengobanan menteri Dan membuat palsi bengku menyerah Kenapa bengku menyerah Jika Anda penasaran Mari kita analisis dan ulas bersama-sama Di akhir pertandingan nanti Oke saat ini Mari kita simak pertandingan yang sangat seru Berikut Terima kasih telah menonton! 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 pengoboran menteri dengan benteng D8 bukul menteri E8 hal ini membuat lajur D menjadi kosong dan memberikan kesempatan fisker untuk melakukan skap dengan gajah E4 ke G5 skap raja tidak bisa berkutik dan skak ini kalau tidak ditutup maka tidak bisa ya maka harus ditutup jadi ada dua pengoboran tutup yaitu bisa menggunakan menteri C8 dan menggunakan benteng E8 jika menutup menggunakan benteng benteng E8 ke E6 menutup skak gajah ya dan putih membalas dengan gajah bukul benteng E6 dan terjadi skak dan garguan ke menteri jika gajah tidak dimakan maka akan mati raja maka terpaksa hitam menteri pukul gajah E6 dan disini kita bisa melihat pihak putih unggul sangat tajam bagaimana dengan analisis lain jika ditutup menggunakan menteri baiklah kita cocokkan jika hitam menutup menggunakan menteri C8 maka jawabanku tetap sama saja yaitu gajah pukul menteri E6 dan terjadi skak jika gajah tidak dimakan maka hitam makan kalah maka terpaksa benteng E8 pukul gajah E6 dan hasil tidak berubah peony F 5 pukul benteng E6 kedudukan putih unggul sangat signifikan jika pertandingan ini diteruskan maka menjadi perlawanan yang sia-sia dan buang-buang tenaga itulah sebabnya maka di langkah ke-37 pada saat Fischer melakukan pengorbanan menteri palsi binggu menyatakan kalah sungguh indah pertandingan ini dan sangat menawan begitulah ulasan dan analis saya mengenai pertandingan manusia ajaib dari papanjatu Robert James Fisher melawan pal binggu nantikan ulasan-ulasan selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ken unasumus terima 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 kasih.